Pemirsa pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Hingga September 2024, pemerintah mencatat belanja produk dalam negeri mencapai Rp483 triliun. Pemerintah melalui tim nasional peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN terus memperkuat belanja produk dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan Pemerintah terus mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Menteri mencatat realisasi belanja produk dalam negeri tahun 2022 tercatat sebesar Rp440 triliun dan meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp582 triliun atau naik 32 persen. Sementara untuk tahun ini, hingga 16 September 2024, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah sudah membelanjakan sebesar Rp483 triliun di mana hingga akhir tahun diharapkan meningkat sesuai target sebesar Rp1159 triliun. Dari belanja BDN yang ditetapkan Rp400 triliun pada tahun 2022. Ini sesuai dengan amanat dari impresi nomor 2 tahun 2022. Sedangkan pada tahun lalu, 2023, Kementerian dan Lelaga dan Lembaga telah menelanjakan sebesar Rp582,5 triliun untuk BDN dan ini naik juga 32,3 persen dari tahun sebelumnya, tahun 2022. Di sisi lain, Agus menambahkan, Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk meningkatkan jumlah produk yang bertKDN. Saat ini telah terdapat 43.724 produk bertKDN yang diverifikasi oleh Lembaga Verifikator Independent. Dan juga terdapat 18.812 produk bertKDN dengan perhitungan TKDN khusus industri kecil. Tentu saja, dengan semakin banyak penggunaan produk dalam negeri, investasi akan semakin meningkat serta tenaga kerja semakin banyak terserap.